Pemirsa terima kasih Anda masih menyaksikan berita Papua dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Putusan pleno penetapan anggota MRP Papua Barat Daya, puluhan warga berunjuk rasa di kantor gubernur. Beras cadangan bulok tak kunjung tiba, harga beras di Merauke makin mahal. Kuda Lumping merupakan salah satu kesenian tradisional di Merauke yang hingga kini masih bertahan dan memiliki penggemar tersendiri. Salah satu grup kuda lumping legendaris yang masih bertahan di Merauke adalah grup kuda lumping Langen Trunggo Mudo. Grup ini bermarkas di kampung Sidomulio di Strikuprik. Grup kuda lumping itu sudah sangat berpengalaman. Artinya predikat legendaris pantas diberikan karena Langen Trunggo Mudo sudah berdiri sejak tahun 1967 dan saat ini para pemain kuda lumping merupakan generasi ketiga. Irianto salah seorang pendiri grup kuda lumping itu menginginkan kesenian kuda lumping ini tetap bertahan. Ia bersama pemain mencoba mengembangkan kesenian ini agar lebih kreatif serta menggali potensi yang bisa dikembangkan. Kesenian ini ya artinya dari turun-temurun Pak ya. Artinya kan untuk penggambung ini ya termasuk manual. Artinya tidak ada keterampilan khusus. Tidak ada keterampilan khusus. Mereka sudah guna tersendiri ya. Terus ini kan bagaimana mengumpulkan mereka ini Pak? Mereka sudah satu kompleks ini atau bagaimana Pak? Untuk mengumpulkan ini memang kan ini kesenian tradisional ya. Artinya kalau kita tidak muri-muri ya kesenian ini bisa guna. Nah sementara ya sebagian besar ini masyarakat kampung Sidomulia sendiri. Dari anak cucu, orang-orang tua dulu yang pendirian sudah besar-besar jadi mereka bisa meneruskan ini. Artinya kita tidak pasang tarif. Artinya ya artinya biasa dari sepenting untuk mencukupi kesenian ini ya sekitar mungkin 3 juta lah untuk biaya ini. Tidak terlalu mahal ya. Ketika ada pentas, Irianto mengumpulkan 25 pemain kuda lumping yang tinggal di kampung Sidomulia Kuprik. Mereka terdiri dari anak-anak dan orang tua yang menggantungkan hidup dari kesenian ini. Tenri misalnya sudah hampir setahun bergabung dengan grup Langen, Trunggo, Mudo. Ia memang bercita-cita ingin menjadi pemain kuda lumping. Kelas berapa sekolahnya sekarang? Kelas 6 mau naik SMP. Mau naik SMP. Nah kamu ikut tarian apa ini? Kuda lumping ya? Iya. Sudah berapa lama? Sudah satu tahun. Sudah satu tahun. Terus kamu belajarnya dari mana bisanya main gini? Dari mau sendiri mau ikut gitu. Iya terus belajarnya gimana, cara lenggok-lenggoknya dapat dari mana? Belajar sama orang apa? Belajar sama orang. Belajar sama orang. Berapa lama belajarnya itu? Sudah cuma satu minggu aja. Satu minggu aja. Sulit apa? Mudah? Mudah. Mudah. Nah terus gimana kalau pemainnya itu lagi karat apa ya SMP itu gimana itu? Residenya hilang gak? Gak tau apa-apa. Gak tau apa-apa ya? Iya. Terus, Tenri ini kan kamu masih muda, banyak teman ya. Iya. Kamu gak malu apa bangga ikut kegiatan ini? Bangga. Bangga. Sekali pentas, mereka dibayar 3 juta rupiah. Uang tersebut sebagian masuk khas dan sebagian lagi dibagikan ke para pemain. Senin kemarin, grup kuda lumping Langen Trunggo Mudo kembali pentas menghibur warga di kawasan distrik Semangga. Penampilan mereka menjadi kenangan bagi sebagian orang. Sebagian lagi kalangan muda yang tertarik melihat karena kesenian ini atraktif dan menarik. Sebagian besar penghuni warga kampung Sidomulyo adalah para veteran dan warga pendatang. Mereka pertama kali menginjakkan kaki di kota Animha pada tahun 1996, lalu menetap dan beranak-pinak. Kendati demikian, mereka masih tetap mempertahankan adat istiadat Jawa. Muhammad Rituan, laporkan dari Merauke, Papua Selatan. Teresia Mahuse kembali dipercaya sebagai Ketua KPU Provinsi Papua Selatan. Teresia mengatakan kendala yang dihadapi selama menjabat Ketua KPU di Provinsi Papua Selatan adalah masalah pendistribusian logistik pemilu dan pilkada. Menurut Teresia, kondisi geografis Papua Selatan secara umum sangat sulit. Sebagian lokasi hanya bisa dijangkau dengan kapal laut dan sebagian lagi melalui darat yang jaraknya sangat jauh. Dalam setiap tahapan pemilu, di kabupaten maupun di provinsi, pasti ada kendala. Dalam setiap tahapan, tapi kan semua itu pasti ada solusinya. Karena kan kita juga belajar dari kabupaten. Hampir 5 tahun di kabupaten, ya puji Tuhan Alhamdulillah. Kita melaksanakan tahapan tidak ada gugatan, tidak ada PSU. Nah, hal ini artinya yang baik ya kita juga bawa ke-1. Secara universal, Ibu, kira-kira untuk kendala di Provinsi Papua Selatan? Paling nanti pada saat distribusi logistik saja ya. Kami ada, karena ini kan 4 kabupaten ya, kalau untuk distribusi logistik untuk MAPI dengan Boven itu biasanya kan melalui Merauke ya. Karena memang Merauke ini kita destinasi terakhir, pelabuhan terakhir. Dan selama ini untuk MAPI dengan Boven itu selama melalui Merauke. Nah, kecuali Asmat. Asmat ini kan dia melalui Timika. Nah, dari Timika kemudian nanti diangkut melalui Speed. Nah, ini juga kan bersiko ya. Bersiko. Provinsi Papua Selatan memiliki 4 kabupaten, yakni Merauke, MAPI, Bovendigul, dan Asmat. Khusus Asmat, pengiriman logistik surat suara melalui Timika. Namun, 2 kabupaten lainnya, yaitu MAPI dan Bovendigul, sulit dijangkau dengan transportasi darat, kecuali melalui udara dan laut. Muhammad Rituan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan segalegus menjadi penutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Sintia Delima mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami pamit undur diri, selamat pagi, semangat pagi. Wanyambik. Bersama kru yang bertugas, saya Sintia Delima mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!